Kesediaan waktunya telah berpartisipasi untuk menghadiri webinar pada hari ini Webinar pada hari ini bertajuk budaya penggemar K-pop dalam konsep hiperrealitas Perkenalkan, saya Shifa Fatima Zahro, selaku MC yang akan memandu jalannya seminar pada hari ini Saya adalah dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea di Universitas Siber Asia Kami segenap dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea Universitas Siber Asia Mengucapkan terima kasih kepada UNSIA karena telah memberikan kesempatan untuk kami mengadakan seminar pada hari ini Kegiatan webinar hari ini merupakan salah satu dari serangkaian acara perayaan Dies Natalis keempat Universitas Siber Asia Bagi hadirin yang penasaran ada acara apa lainnya terkait dengan perayaan Dies Natalis keempat Universitas Siber Asia ini Bisa langsung mengecek media sosial Universitas Siber Asia di Instagram At unipsiberasia dan websitenya di unsia.ac.id Baik, pada webinar kali ini hadirin sekalian akan mendapatkan materi mengenai bahasa Korea dalam ranah K-pop Yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi konsep hiperrealitas Nah, jangan lupa pada hari ini juga akan ada door prize Jadi pastikan hadirin sekalian stay tuned dari awal acara hingga akhir Baik, hadirin sekalian Sebelum memulai acara webinar pada hari ini Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Lagu Indonesia Raya Kemudian akan dilanjutkan dengan Mars Uncia Kepada seluruh hadirin Diharapkan dapat menyanyikannya dengan hikmat Kepada seluruh hadirin Diharapkan dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita Diharapkan dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita Diharapkan dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih Kim Minjong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nama saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada yang Ibu Shifa ya Ibu Shifa suka siapa nih NCT Saya suka Hei Chan Hei Chan Oke Mungkin ada yang sama ya Dengan Ibu Shifa Suka sama Hei Chan Gitu ya Oke Nah Jadi tadi saya sudah cek comeback Ternyata banyak yang merupakan K-popers ya Di sini gitu ya Saya juga makan K-popers ya Masih mendengarkan K-pop juga Nah Sebelum masuk ke bahasa Koreanya Seperti apa Saya ingin menjelaskan nih teman-teman Mengenai perkembangan K-pop Jadi Seperti kita ketahui ya K-pop itu Kayak udah sehari-hari ya Di sekitar kita Bahkan Orang yang tidak suka K-pop itu Sepertinya tahu lagu K-pop gitu ya Karena K-pop sudah sangat global Seperti itu Nah kita mau kilas balik Atau flashback gitu ya K-pop itu mulanya kapan sih Dan Sejauh mana gitu K-pop sudah berkembang Oke Nah kita coba lihat nih Untuk teman-teman yang mungkin tahu ya Tentang K-pop gitu ya Atau mungkin Pernah dengar gitu Bahwa K-popers-K-popers ini Mereka membagi Para idolanya Itu ya Para girl band Boy band yang debut itu Terbagi ke dalam Beberapa generasi Begitu ya Sudah ada berapa sih Generasinya Nah kita mau kilas balik dulu nih Dari generasi yang pertama Oke Nah untuk generasi satu Ada siapa gitu ya Kita coba lihat disini Ada yang mungkin kenal? Oke ini sudah sangat lama sekali ya Nah ini adalah Boy band H-O-T ya Dari Korea Selatan Kemudian untuk derbandnya Saya cantumkan SIS Gitu ya Mungkin teman-teman kayak Aduh ini jadul banget nih Stylenya seperti ini ya Kenapa jadul? Karena mereka adalah Generasi satu yang Debutnya Ditandai dengan debut Di tahun 90-an Gitu ya Sampai 2000-an awal gitu Nah untuk generasi satu K-pop sendiri itu Belum mengglobal Seperti sekarang Kenapa? Ya karena kita tahu ya Bahwa perkembangan teknologi itu Belum secanggih sekarang Maka platform atau wadah Untuk promosi Untuk marketing Lagu-lagu mereka Itu masih sangat terbatas Jadi generasi satu itu Mainnya hanya Korea aja nih Teman-teman gitu ya Kalaupun memang Sudah ada yang denger lagu K-pop Paling masih sekitar Jepang Seperti itu ya Jadi belum sampai ke Indonesia Oke dan ternyata Setelah selesai generasi satu K-pop itu masih berkembang Kenapa? Ya karena kan dengan Hadirnya internet ya Indonesia juga sudah Masuk internet Dan lain sebagainya Maka K-pop itu Punya wadah Untuk dipromosikan Nah muncullah Generasi dua Nah untuk generasi dua Oke Saya mau tanya nih Ada yang mungkin tahu gak Kira-kira ini siapa? Ini adalah wajah-wajah mereka Ketika debut Ada 13 orang Ada yang mungkin tahu Ini siapa? Super Junior Suju? Oke Oke ya Ada yang suka suju ya Oke Saya ini fans banget Sama Super Junior gitu ya Kalau teman-teman Mungkin tahu Super Junior Saya tuh suka banget Album-albumnya saya beli Saya juga nonton konsernya Juga gitu ya Padahal saya waktu itu Masih SMP Begitu Nah kalau teman-teman ingat Dulu Super Junior Ada yang suka Yesung? Saya juga Saya biasanya adalah Yesung dan Donghae Kalau teman-teman tahu gitu Oke Nah Super Junior ini Adalah salah satu Yang bikin Indonesia Atau kita-kita gitu ya Mengenal K-pop gitu Ada yang mungkin tahu ya Oh ada yang baru nonton suju Oke Jadi Super Junior ini Dengan lagunya Sorry-Sorry Mungkin ada yang tahu ya Atau waktu SD atau SMP Pas tahun 2009 Eh saya tahu nih Lagu Sorry-Sorry Nah Itu adalah Salah satu Apa ya Pionirnya gitu ya K-pop generasi 2 itu Pionir untuk masuk ke negara kita Nah selain Super Junior Pasti teman-teman tahu dong Ini yang girl band-nya Yaitu Girls Generation Tadi ada yang Menyebutkan di kolom komentar Menyukai SNSD Oke Atau Sonyo Side Atau Girls Generation Nah Setelah Super Junior muncul Sorry-Sorry Ya Girls Generation juga ikutan tuh Dengan lagunya G Gitu ya Ini udah lumayan jadul ya Dan ada 21 Mungkin ada yang suka Wow Ada yang suka Big Bang Nah ini adalah temannya nih 21 Dan katanya mau comeback ya Gitu Ini adalah wajah-wajah mereka Ketika debut Nah Generasi 2 itu ditandai Dengan mereka-mereka yang Debut di tahun 2000-an Oke Di tahun 2000-an 2000-annya tapi bukan 2000-an awal ya Teman-teman tapi 2005 kesini gitu ya Nah Dengan adanya internet Gitu ya Maka kita jadi bisa Mendengarkan lagu-lagu ini Kalau teman-teman ingat Ada acara dulu kan On the spot Ada dashat gitu-gitu Mulai muncul tuh Lagu-lagu K-pop Yang generasi 2 Itu diputar Terus Begitu Tapi Memang aksesnya belum Semudah sekarang gitu Karena Merupakan privilege ya Jadi biasanya Kalau saya sendiri Saya aksesnya di warnet Nah ini siapa nih Yang suka ke warnet Gitu ya Saya sangat suka ke warnet Sampai ngabisin berapa Puluh ribu Cuma demi super junior Gitu ya Mungkin ada yang fans Benat ya saya Nah seperti itu Oke Nah generasi 2 Itu persebarannya Sudah mulai ke Asia Jakarta masuk Ke Malaysia Singapura Thailand Itu semua mulai masuk Tapi memang penyebarannya Belum sampai dunia barat Eropa Amerika tuh belum Seperti itu Nah ternyata Dengan perkembangan internet Gitu ya Dari 2009 Begitu Maka Yang tau K-pop Jadi lebih banyak Dan hadirlah Generasi 3 Generasi 3 Ada siapa aja Nah tadi ada yang menyebutkan Suka EXO Nah Generasi 3 itu Dimulai dengan Mereka-mereka yang debut Di tahun 2011-an Ini ada EXO Tadi ada yang menyebutkan Suka EXO Saya juga suka EXO Saya suka Chris Tapi Chris ternyata keluar Oke Kemudian ada juga Blackpink Nah siapa sih yang gak tau Blackpink Blackpink sampai sekarang Masih sangat booming ya Dan mereka habis merayakan Anniversary ke-8 Mereka Dan generasi 3 itu Menandakan Mulai mengglobalnya K-pop Kenapa? Ada yang tau ini? PSY Gangnam Style Oke Jadi dengan hadirnya Gangnam Style Tiba-tiba Surprisingly K-pop itu Makin dikenal Terutama di dunia barat Orang Eropa Orang Amerika Mereka jadi tau Tentang K-pop gitu ya Gangnam Style Ini bener-bener merupak Kalau teman-teman ingat Ini munculnya di tahun 2012 Gitu ya Tiba-tiba semua orang tau Gangnam Style gitu Dan banyak lagi Dan banyak lagi Ini generasi 3 Orang-orang mulai tau K-pop Seperti Red Velvet Tadi ada yang menyebutkan Red Velvet ya Terima kasih Lalu juga Ada BTS Saya gak cantupin BTS disini Tapi Bang Tan Sonyeondan Atau BTS Itu merupakan Setelah PSY Atau Gangnam Style ini Merupakan Perkembangan Tanda perkembangan K-pop Yang lebih-lebih lagi gitu ya Jadi mainannya Hanya tidak di Asia saja Tapi sudah mulai masuk ke Pasar Amerika Dan juga Eropa Nah Karena Generasi 3 itu Sudah mulai mengglobal Mulai muncul Perbedaannya adalah Banyak sekali lagu-lagu K-pop Yang banyak Lirik lagu bahasa Inggrisnya Begitu Dan Ada juga Lagu-lagu yang full Bahasa Inggris gitu Karena Mereka akhirnya sadar Oh ternyata Kita itu sudah Mengglobal Jadi Bahasa Inggris Tentu mereka jadi harus bisa Dan kalau teman-teman tau Mulai dari generasi 3 Sebelum masuk 2020 K-pop itu sudah Tidak lagi dilihat Menjadi Entertainment saja Tidak hal yang entertaining Tentang seni Musik Gitu Tapi juga dipakai Menjadi soft powernya Korea nih Teman-teman Dalam Memperluas Diplomasi budaya mereka ya Kalau teman-teman tau BTS Itu sering diajak oleh Presiden Korea Saat itu Untuk acara-acara internasional Seperti apa Misalkan lagi Rapat PBB Atau United Nations Dan mereka itu dibawa Gunanya apa sih Buat nyanyi-nyanyi Atau apa Iya nyanyi Tapi sebenarnya Pesan yang paling Kuatnya adalah Untuk soft powernya Korea Dan jangan salah teman-teman Perkembangan K-pop ini K-pop itu menjadi Salah satu Penyumbang devisa negara Korea Selatan yang besar Sekali Begitu Nah sudah masuk ke global Tentu muncullah Generasi Empat Gitu ya Oke Oke Untuk generasi empat Itu sudah makin global lagi Tentu saja Dan Karena sekarang kita Suka main reels ya Teman-teman Reels TikTok Dan lagu-lagunya Kadang kita gak tau nih Ini siapa sih yang nyanyi Tapi ini pasti Korea Tapi Sebenarnya Kita lihat Oh ternyata ini Lagu K-pop Seperti itu Nah caranya jadi Lebih mudah lagi Nah mungkin teman-teman Ada yang tau ini Saya sudah gak terlalu kenal nih Dengan generasi empat Sudah sangat jauh Karena biasanya yang debut-debut itu Di tahun 2020-an Kesini Ini ada Treasure Kemudian juga ada Ada yang kenal ya Ini New Jeans Gitu Oke Dan mereka-mereka yang debut Tahun 2020-an Terutama ketika kemarin pandemi Nah pandemi kan kita gak ngapain-ngapain tuh Jadi Kalau untuk mendengarkan lagu K-pop Itu Sangat-sangat mudah Seperti itu Oke Dan katanya Sekarang Apakah cuma sampai generasi empat Ya Sekarang Katanya sudah mulai peralihan Ke generasi lima Nah Ada siapa generasi lima Ada yang menyebutkan Di kolom komentar Yaitu Baby Monster Katanya Baby Monster itu Sudah mau dimasukin ke OTW generasi lima Itu dia Tadi perkembangan K-pop Dan kita melihat ya Jadi thanks to technology Dan internet K-pop bisa semasif ini Mungkin awalnya Korea Tidak tahu gitu ya Bahwa Oh ya ini cuman musik aja nih Gitu ya Atau cuman musik video Cuman seni gitu Seni tari Seni musik Tapi ternyata Dengan adanya Internet gitu ya Dan juga teknologi gitu ya Di semua negara Maka perkembangannya Atau promosinya Akan jauh lebih mudah Nah itu tadi Tentang perkembangan K-pop gitu ya Sudah sangat berkembang ya Oke Ini ada yang menyebabkan juga Mail Oke Oke Untuk interaksinya gimana sih Untuk K-pop idols Idola-idola Dan juga fans-fansnya Oke Nah Saya akan memaparkan Yang dulu-dulu Yang dulu sebelumnya Sorry Nah yang dulu itu Ketika generasi 1 Dan generasi 2 Interaksi itu Hanya sebatas yang pertama Konser Oke Di sini siapa yang pernah nonton konser? Ada yang pernah nonton konser K-pop? Dan bagaimana rasanya? Ada yang pernah nonton konser K-pop? Nah Mulai dari tahun Generasi 2 Ke generasi 3 Itu Indonesia Itu adalah negara yang Hampir gak pernah dilewatin oleh K-pop idol gitu ya Untuk mengadakan tour Kenapa? Ya karena negara kita Ini ya Fansnya banyak sekali gitu Oke Oh ada yang menonton JC ya Cua-cua-cua Oke Kalau KDN gak di basnya Oke Ya ada yang menyebutkan Untuk target pasar gamer ya Itu juga salah satunya Oke Oh ada yang bilang Sudah nonton banyak konser Oke Good Nah saya juga pernah nonton konser Tapi udah jaman jebot ya Tahun 2013 Nah dulu ya teman-teman Untuk interaksi K-pop idols Dan fans itu Memang Masih terbatas ya Jadi kita kalau mau interaksi Kita harus datang ke konsernya gitu ya Jadi disana ketemu langsung Si idolanya itu menyapa fans Kitanya juga bisa Di notice sama idolnya juga Tapi Ya gak semua orang bisa datang ke konser ya Contoh misalkan Saya dulu masih kecil gitu ya Masih SMP Ya tentu saja akan sangat sulit ya Untuk mendapatkan izin dari orang tua gitu ya Pada akhirnya saya diizinkan gitu ya Tapi tidak semua orang punya uang Untuk nonton konser Betul Jadi Jadi memang masih sangat terbatas Untuk interaksinya Gak semua orang bisa nonton konser Oke Nah selanjutnya Ada juga fan meeting Nah fan meeting ini Adalah bentuk interaksi K-pop idols dan fans gitu ya Yang bisa sangat interaktif Karena gak cuman ketemu Kita juga bisa Sangat Bercakap-cakap Langsung gitu ya Walaupun cuma beberapa detik Bisa high five juga Seperti ini Tapi sayangnya teman-teman Untuk fan meeting sendiri Kan gak semua orang bisa Kenapa Kalau zaman dulu Untuk mengikuti fan meeting Itu teman-teman harus Yang namanya Mungkin tergabung dalam suatu fandom Atau teman-teman juga harus Beli berapa album Sampai puluhan Itu baru bisa ikut fan meeting Dulu seperti itu Sangat susah Lalu ada Twitter Nah sebelum jadi ex Kita namanya Twitter ya Teman-teman mungkin ada yang udah main Twitter Dari tahun 2007 gitu ya Oke Nah dulu teman-teman Untuk anak-anak generasi 2 gitu ya Itu mereka interaksi sama fansnya Itu menggunakan Twitter Tapi sayangnya ya teman-teman Seperti ini ada Siwon Choi ya Siwon gitu ya Zaman dulu itu Tidak ada fitur Si translation Atau liat terjemahan Jadi Untuk teman-teman Yang international fans nih Kayak kita-kita mau interaksi nih Sama Siwon misalkan Kita gak tau nih Bahasa mereka Karena kan mereka pakai bahasa Korea Mau gak mau Kita harus belajar bahasa Korea Bisa nulis hangel Seperti itu Jadi ya Ini terbatas juga ya Pada akhirnya Dan Selanjutnya ada Daumfan Cafe Mungkin teman-teman yang Arnie Atau suka BTS gitu ya Ada yang join Daumfan Cafe Tapi sayangnya teman-teman Daumfan Cafe Meskipun udah Agak baru kesini gitu ya Tapi Daumfan Cafe itu Lebih ke Untuk fans-fans di Korea Kenapa? Karena ini fiturnya adalah Bahasa Korea saja gitu Jadi untuk fans internasional Gimana kalau misalkan Gak bisa bahasa Korea Nah mau gak mau Kita harus bisa bahasa Korea Tapi kan kalau seperti ini Promosinya jadi Agak lebih Apa ya Fokusnya hanya di Korea saja gitu Makanya banyak internasional fans Mikir kayak Boleh gak sih Gak di Daumfan Cafe Dan lain sebagainya Oke Itu zaman generasi 1 Generasi 2 gitu ya Dan teknologi semakin canggih Kemudian interaksi juga Akan semakin lebih erat gitu Antara idola dan juga fans Nah pake apa? V-Live Ada yang tau V-Live? Atau ada yang mungkin Sering main V-Live ya Sebelum V-Live dulunya Sekarang kan sudah gak ada ya Nah teman-teman yang suka BTS gitu ya Ini salah satu pionir-pionir Yang streaming lewat V-Live Jadi V-Live itu merupakan Platform atau wadah Untuk live streaming Jadi teman-teman udah bisa Tuh liat idola-idola kesukaan Teman-teman Menggunakan live streaming Dengan waktu yang sama Dengan idolanya Dan disini ada fitur Yang namanya chat gitu Jadi teman-teman bisa chat Dan kalau misalkan beruntung gitu ya Idola akan notice gitu Oh ada yang nge-chat gini Terus dibalas langsung gitu Nah itu V-Live Kemudian ada Instagram Live Nah siapa sih yang sekarang gak Punya Instagram? Dulu Instagram Tidak ada fitur live Tapi kesaharan kan Sekarang ada live gitu ya Banyak banget Idola-idola yang mereka Menyapa fansnya Menggunakan Instagram Live ini Contohnya disini Ada yang tau gak siapa? Oke ini ada Twice Naion ya Dan juga Red Velvet Ieri Gitu ya Jadi untuk promosi Mereka bisa pakai Instagram Live Menyapa singkat Juga bisa Menggunakan Instagram Live Dan di Instagram Live Kita tau ada fitur chat juga ya Kalau beruntung Teman-teman bisa dibaca tuh Chatnya Dan juga dibalas langsung Kemudian juga ada Weverse Oke Mungkin teman-teman yang K-pop plus banget Itu sekarang banyak yang main Weverse V-Live sekarang sudah tidak ada Dan katanya sudah Merge gitu ya Dengan Weverse Nah di Weverse itu juga Live streaming Tapi tidak hanya live streaming Tapi teman-teman juga bisa Post nih Something gitu ya Terserah mau nulis apa Untuk idola-idola teman-teman Kalau teman-teman beruntung Maka idola teman-teman Akan bisa balas Contohnya seperti ini Gitu ya Tapi tenang saja Sekarang itu kan sudah canggih ya Sudah ada digitalisasi gitu ya Jadi si translation sudah ada Fitur si translation Jadi teman-teman Kalau aduh Saya gak bisa bahasa Korea nih Nah teman-teman bisa pakai si translation Tapi sayangnya Nah secanggih-canggihnya AI juga gitu ya Kalau untuk bahasa Memang translation Kadang kekala Tidak akurat gitu Jadi ya Kalau teman-teman bisa Bahasa Korea Itu lebih point plus lagi Kan Seperti itu Dan yang terakhir adalah Bubble Oke Bubble ini Ini yang lagi digandrumi nih Sama anak-anak K-popers Zaman sekarang Kenapa? Zaman saya kan gak ada ya Kalau ada Saya pasti main bubble gitu Dengan super junior Nah Bubble ini Teman-teman tuh bisa Seolah-olah seperti chat Chat dengan Idola-idola teman-teman gitu ya Kalau teman-teman beruntung Seolah-olah tuh chat kalian tuh nyambung gitu Misalkan Dibilang Selamat pagi Terus kita jawab Selamat pagi Terus dia Jawab apa-apa lagi Tapi itu ada tek-tokannya Nah Seolah-olah seperti itu Dan banyak Anak-anak jam sekarang Main bubble Karena mereka tuh Seolah-olah chat Chat pribadi gitu Dengan idola-idola mereka Seperti itu Dan Itu biasanya Idolanya kalau rajin ya Mereka bisa ngasih Message Bisa banyak gitu Dalam sehari Nah Bisa terlihat ya Bedanya yang dulu Sama sekarang Interaksinya jauh lebih Bisa interaktif sekarang gitu Dan fans itu Bisa merasa lebih dekat Idola juga bisa merasa Lebih hangat Dengan fans-fansnya Seperti itu ya Jadi kembali lagi Thanks to technology Seperti itu Oke sekarang kita masuk Ke main ininya ya Yaitu Gimana sih Ngomong Korea Sama idols Oke Ada yang menanya ya Apakah bubble itu Chat virtual Iya Bubble itu chat virtual Jadi bubble itu Aplikasi gitu ya Teman-teman bisa download Ada di Google Play Store Juga gitu ya Jadi nanti Sebenarnya saya Nggak terlalu paham gitu Tentang bubble Nanti bisa daftar Dan mungkin bisa subscribe Dengan artis yang teman-teman suka Nantinya Teman-teman bisa kirim chat up aja Nanti kan juga Si artisnya tuh juga Banyak kirim chat gitu Tapi Ini kita seolah-olah Chatkan sama dia Padahal sebenarnya Si artisnya itu Chat ke semuanya Semua fans itu Tadi yang seperti saya bilang Kalau beruntung Itu seolah-olah chat kita nyambung Jadi seolah-olah kita bisa pamerin Tuh ke orang-orang Lihat deh gue Chat sama idola gue Kayak gitu Oke Jadi virtual ya Oke Sekarang kita masuk ke Gimana sih Cara kita interaksi Ngomong Korea sama idols Nah untuk teman-teman yang gak bisa bahasa Korea Sekarang tidak apa-apa Sekarang saya akan ngasih tau beberapa Kosa kata nih Yang sering banget ada di interaksi dunia per K-popan ini Oke Nah Tadi kita kan bisa Kita udah tau ya Kalau dulu kan kita Kalau interaksi satu-satunya tuh Salah satunya tentang konser gitu Nah kalau kita ke konser Teman-teman tadi ada yang menyebutkan ya Datang ke konser tuh Udah ada yang sering datang gitu Dan kalau orang ke konser Pasti bawa banner Ya kan gitu Bannernya biasanya banyak Biasanya juga ada Projectan dari fandomnya gitu Kayak nanti jangan lupa ya Bawa banner ini gitu Nah Saya cantumin ada dua banner nih Dan ini kata-katanya bisa teman-teman pake banget nih Kalau teman-teman nonton konser Siapa tau Dinotis sama idola masing-masing Yang pertama Ada kata-kata ini nih teman-teman Boleh banget ya teman-teman ikutin gitu ya Gak usah apa-apa mic bisa ikutin Kalau yang bisa baca hangel Baca hangelnya Kalau belum bisa Bisa baca romanisasi Atau alfabet di bawahnya Nah disini ada kata Nan Noman Boyo Nan Noman Boyo Nan artinya saya Noman Artinya hanya kamu Boyo artinya terlihat Atau melihat gitu ya Jadi artinya Saya cuma melihat kamu seorang gitu ya Bayangin nih teman-teman Bawa banner ini Duduknya di row depan tuh Terus dinotis sama opa Atau oni kesayangan Pasti kita melting banget kan Sebagai fans gitu ya Nah yang selanjutnya Ini dari zaman dulu Ini sering banget dipakai Untuk banner Kata-kata ini Yaitu Uri nen Uri nen Yang woni Yang woni Ham ke he Uri adalah kita gitu ya Maksudnya kita Dengan idola kesayangan kita Yang woni artinya Forever Selamanya Dan ham ke he itu artinya Melakukan bersama Jadi kayak Kita bersama selamanya gitu ya Kita sebagai fans pengen dong Kalau grup-grup kesayangan kita itu Nggak disband gitu ya Buat yang grupnya Untuk udah disband Ya nggak usah sedih Kita bisa ganti grup yang lain Tapi harapannya kan Kita selama-lamanya ada gitu ya Jadi kata-kata ini selalu ada Yang woni Ham ke he Seperti itu Oke itu untuk banner ya Teman-teman Dan selanjutnya Saya punya Weverse Nah di Weverse Seperti saya tadi katakan Itu kan untuk live streaming Di sini ada Back team gitu ya Ini videonya baru banget Mereka upload kita 3 minggu lalu gitu ya Nah kita dengerin nih videonya Dan apa sih yang mereka ucapkan Dan ini bisa teman-teman Pakai gitu ya Oke terdengar ya Ada 2 kata nih Yang saya cantumin gitu ya Yang saya cantumin gitu ya Yang pertama adalah Anyong Anyong gitu ya Nah teman-teman yang suka K-pop Dari jaman jebot Pasti tau lah ya Anyong kayak nggak perlu Belajar bahasa Korea Pasti udah sering dengar kata Anyong atau Anyong Haseyo Anyong sendiri artinya Bisa hi Hello Bisa juga dada Atau pas lagi saying goodbye gitu ya Nah setiap live streaming Atau pas konser Pasti K-pop-K-pop idols Kesukaan kita Ngomong Anyong gitu ya Untuk menyapa fans Untuk menyapa pas mulai lagu Atau pas pertama kali mereka live streaming Sama ketika Mau ditutup gitu ya Live streamingnya Atau konser telah berakhir Yaitu Anyong Seperti itu ya Anyong Nah untuk teman-teman yang mungkin Udah belajar bahasa Korea Kak kayaknya Anyong Haseyo deh Yang lebih sopan gitu ya Nah Saya kasih tau bahwa Di dunia per-K-popan Kita kan pengen dong K-pop idols dan fans itu Intim gitu ya Jadi kayak deket banget Kayak akrab banget Maka banyak banget kata-kata yang Memang menggunakan banmal Atau bahasa Yang informal Seperti itu ya Gunanya biar kita tuh merasa Kayak udah satu keluarga Seperti itu ya Jadi Anyong Seperti itu Nah yang kedua tadi ada kata Nail mana Nail mana Nail mana Nah kata mana Itu artinya bertemu Nail artinya besok Jadi mana ini bisa teman-teman pakai nih Kalau misalkan mau interaksi sama K-pop idols Mana ini artinya ketemu Ya kita kan Misalkan mereka ada janji Mau live streaming besok gitu Atau minggu depan Kita bisa bilang Mana Nail mana Oni atau Nail mana Opa Teman-teman tau ya Opa Oni Hyong Nuna Itu bisa dimangat Kata-kata apaan itu dipakai Gitu ya Untuk Anyong juga bisa Misalkan teman-teman Lagi liat live streaming Terus teman-teman mau chat Di kolom ininya Live-nya gitu Live chat Bisa banget bilang Anyong Oni Anyong Opa Gitu Atau Anyong hasil juga Numpah-pah Seperti itu ya Oke Itu caranya Oke Good Kalau begitu Selanjutnya Saya masih punya nih Beberapa kosa kata nih Yang bisa teman-teman pakai Cok Oke Kali ini ada Weverse teman-teman Nah tadi saya udah sampaikan Kalau Weverse Teman-teman itu bisa posting apapun gitu ya Tapi Biar bisa di notice Sebenarnya memang bahasa Korea aja gitu Bahasa Inggris Kadang notice Bahkan fans Indonesia Kadang pakai ngomong Indonesia Ada juga tuh fans K-pop idols Yang menjawab pakai bahasa Indonesia Tapi Kalau Korea Katanya sih Jauh lebih bisa di notice gitu ya Dengan idola kesayangan Nah disini Fansnya ada yang mengatakan Jeyuni Jalja Jeyuni Jalja Gitu ya Teman-teman yang mungkin nonton Rakor juga sering ya Dengan kata Jalja Jalja artinya Selamat tidur Jadi teman-teman Kalau udah malam gitu ya Terus Idolanya itu lagi Live streaming atau apa Bisa banget teman-teman Ketik Jalja Opa Jalja Oni Gitu ya Mana tahu di notice gitu ya Jalja Selamat tidur Dan disini Karena dia menyebutkan Dia mau bekerja gitu ya Jadi idolnya Jake ya Itu mengatakan Fighting Fighting gitu Kata fighting tuh Sangat sering dipakai ya Dari generasi-generasi yang dulu Kenapa? Karena Ini untuk menyemangati gitu ya Jadi kita Nggak mau fighting Oni Fighting Opa Misalkan mereka lagi mau comeback Gitu ya Atau misalkan mereka itu Lagi mau promosi music video Dan lain sebagainya Atau lagi mau konser Bisa ngomong fighting Kayak gitu Fighting Seperti itu Oke Baik K-pop idols Bisa ngomong fighting ke kita Menyemangati kita Mungkin kan kita udah Panas-panasan ngantre gitu ya Pas mau masuk konser Atau kita bisa bilang fighting Ke mereka Yang mungkin sudah rehearsal Capek-capek Atau misalkan Udah latihan lama gitu ya Kita bisa bilang Fighting Oni Fighting Opa Seperti itu Oke Selanjutnya Nah disini ada Bubble Yang tadi teman-teman Ada yang nanya ini ya Apakah Bubble itu Aplikasi ini ya Fitur live chat Seperti itu Nah ini Saya ambil dari salah satu Ini arti pribadi gitu ya Oke Jadi disini Ketika kita Chat gitu ya Nah nanti Mereka bisa Chat gitu Dan namanya itu Sebenarnya sesuai username kita Gitu ya Jadi nggak Bukan berarti Si idolnya tuh bilang Nama kita langsung gitu ya Biasanya dari Fiturnya gitu ya Akan insert username kita Contohnya disini ada kata Applejima Dalam dunia per-K-popan Applejima tuh sering banget disebut Kenapa? Ya biasanya kan K-pop idols gak mau dong Fansnya sakit gitu ya Apalagi kita kan pengen Live streaming Kita juga pengen Nonton konser mereka Applejima Artinya adalah Jangan sakit gitu ya Applejima Kita juga bisa bilang loh Ke K-pop idol Kesukaan kita Bilang Opa jangan sakit ya Atau Oni jangan sakit gitu Kita bisa tambahin Oni-Opa ya Di belakangnya Applejima Oni Atau di depannya Opa Applejima 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 Seperti itu Ini bacanya bukan APU Tapi Applejima Jangan sakit ya Seperti itu Oke dan yang terakhir Adalah ini Di slide ini Adalah Kongonglish Kita tahu ya Korea itu Ada namanya Korean English Jadi sebenarnya bahasa Inggris Tapi dikoreakan Dihandalkan Jadi teman-teman Kalau ada Hip-hop idols Yang ngomong Bahasa Inggris gitu ya Di koreakan Contohnya seperti ini Misalkan Mau bilang Happy New Year Gitu ya Itu bahasa Inggris Tapi mereka bilangnya Happy New Year Happy New Year Gitu Sama ada juga Happy Valentine Dan lain sebagainya Seperti itu Oke jadi bisa banget Kalau teman-teman Aku mau pakai Konglish aja Gak masalah gitu ya Dengan handle Oke itu adalah Contoh bubble Teman-teman bisa Aplikasikan ini ya Ketika live chat bubble Gitu ya Dengan idola kesukaan Nah yang selanjutnya Ini ada Kayaknya ini dari Instagram live juga Ada yang tahu ini Ada yang tahu ini siapa Karina Espa Oke ada yang tahu Ngomong apa Ngomong ini Nomu Yepo Soyo Nomu Yepo Soyo Oke Yepo Soyo Itu kata ininya Ikutah Yepo Yo Gitu ya Artinya cantik Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau muji Artis kesayangan Misalkan mau muji Karina gitu ya Kita tahu dia cantik banget ya Mukanya kayak AI gitu Jadi teman-teman Bisa banget bilang Yepo Yo Oh nih Nomu Yepo Yo Nomu Itu artinya sangat gitu Oh nih Nomu Nomu Yepo Yo Seperti itu Oke Nah ini salah satu contohnya ya Misalkan dia bilang gitu Misalkan dia lagi live streaming Terus kita mau muji dia Dengan kata cantik Gunakan ini ya Teman-teman Oke Kalau begitu selanjutnya ya Teman-teman Nah ada yang kenal Ini siapa Kalau misalkan NCT ya Oke Oke Kita dengarkan dia ngomong apa sih Sam Saya kasih tiga Kosa kata disini ya Bisa teman-teman pakai Tadi ada yang menyebutkan ya Betul ini Teong NCT ya Oke Nah disini ada Tiga kosa kata ya Teong Upah Oke Ada tiga kosa kata Yang saya kasih disini Yang pertama ada Sina Soyo Sina Soyo Sina Soyo itu artinya Excited gitu ya Kayak Bersemangat gitu Sina Soyo Gitu Dia menyebutkan Sina Soyo Dan juga yang kedua Ada Jemi Isoyo Dia menyebutkan yang tadi Jemi Isomita Tapi teman-teman bisa pakai Jemi Isoyo juga Artinya seru Seru Jemi Isoyo Nah ini kan dia Yang ngomong Jemi Isoyo Nah teman-teman juga Bisa bales nih Misalkan K-pop idol kesukaan Teman-teman itu Lagi menggunakan acara Gitu ya Seru Terus teman-teman bilang Opa Tomu Jemi Isoyo Tadi kita udah belajar Nomu artinya sangat Nomu Jemi Isoyo Oni Nomu Jemi Isoyo Seperti itu Oke Nah yang terakhir adalah Yorobun Nah untuk K-pop first Itu pasti tau banget lah Kata Yorobun Anjong asya Yorobun Anjong Yorobun Gitu Nah Yorobun tuh Kata sapaan ya Yaitu artinya Teman-teman sekalian Kalian Anda sekalian Gitu Jadi bisa dipake Yorobun Jadi kalo ada Opa Oni Kesukaan teman-teman Ngomong Yorobun Udah gak perlu bingung ya Yorobun tuh Maksudnya seperti apa Oke Nah ini yang terakhir Nah gimana sih Salah secontoh Di notice Idols Tadi kan kita udah belajar Beberapa bahasa Korea Nah disini Saya punya dua video Yang pertama adalah Ada yang mungkin hadir Kemarin di fan meetingnya DOXO Gitu ya Nah saya akan putarkan Detik-detik aku dinotis Kyung So Pastrya Kyung So Hyum Sarang Hai Kyung So Hyum Sarang Hai Oke Tadi dia menyebutkan Kyung So Kyung Sarang Hai Ada yang tau gak Arti Sarang Hai Apa Masih tau lah ya Ada yang tau Sarang Hai Love You Love You Yeah Betul Love You Oke, artinya love you Nah, ini bisa banget nih teman-teman Pake sarangnya, tadi saya gak nyentumin sarangnya Kenapa? Karena pasti teman-teman udah tau ya Sarangnya itu artinya love you Nah, tadi teman-teman denger Ini bukan fan girl, tapi apa? Fan boy gitu ya, jadi dia nyebutnya Bukan opa nih, jadi nyebutnya hyong Mungkin teman-teman ada yang fan boy ya Hyong, oke, dan bisa banget teman-teman Kalau mau dinotis bisa banget, tanpa banner Tapi teriak gitu, kyong su hyong sarangnya Seperti itu, atau kalau buat cewek Kyong su opa, sarang he Seperti itu, oke, dan lihat Dinotis kan, gitu, jadi teman-teman bisa coba ya Kalau nanti nonton konser atau datang ke fan meeting Atau pas live We first bilang sarang he, seperti itu Oke, mana tau dinotis Dan yang satu lagi adalah mengenai bubble Nah, ini saya kasih tau Gimana sih cara kerja di bubble Ya, seolah-olah kalau misalkan kalian beruntung Seolah-olah kita lagi chattingan gitu ya Sama idola kesukaan kita, gitu Nah, kita lihat disini Apa yang harus aku tunjukkan Untuk membuat kau menyayangiku Oke, segitu videonya Nah, disini teman-teman bisa lihat ya Mbak ini, gitu ya Dia lagi main bubble Dan dia namainnya Utis Habi, gitu ya Nah, untuk artisnya sebenarnya saya kurang Tahu ya siapa Karena kecil juga, gitu Mungkin ada yang tau ini artisnya siapa Nah, dia artisnya itu ngechat Itu untuk semua fans sebenarnya Tapi, mbak ini ketika bales Itu tuh seolah-olah tuh nyambung, gitu Tektokannya nyambung, gitu Komunikasinya nyambung, gitu Jadi, nah itu dia Fansnya jadi kayak Baper gitu ya Kayak melting gitu Wah, ini nyambung banget nih Tektokannya, gitu Dan biasanya para-para fans itu Bakal, ih keren banget sih Nyambung, kayak gitu Nah, jadi mbaknya ini Bucin ini ya Si idola ini, gitu Nah, itu tadi Untuk interaksi K-pop zaman sekarang Bisa dilihat ya Betapa Sangat-sangat sudah maju, gitu ya Karena digitalisasi Jadi, yang tadinya kita harus langsung ketemu Sekarang Tanpa uang pun Kita bisa Interaksi dengan K-pop idols Misalkan Lewat Instagram Kita Komentar apa, gitu ya Menggunakan bahasa Inggris Sekarang pun mereka juga udah banyak ya Bisa Tapi bahasa Korea akan lebih bagus sebenarnya Terus sekarang kita juga bisa lihat live streaming Tanpa bayar, gitu ya Dan juga bisa bubble Tapi setahu saya Bubble tuh sepertinya bayar, deh, gitu ya Oke, seperti itu Nah Oke Nah Jadi kita hari ini sudah tahu ya Mengenai K-pop Bagaimana perkembangannya Dari generasi 1 Sampai OTW generasi 5 Dan bagaimana perkembangan interaksinya Dari yang tadinya hanya Seperti itu, gitu ya Tapi sekarang juga Jadi lebih berkembang lagi Secara masif, gitu ya Teman-teman juga bisa Sekarang Tektokkan lebih hangat lagi Dengan para idola kesayangan teman-teman Dan tadi jangan lupa Bahasa Korea-bahasa Korea-bahasa Korea-nya Bisa banget diingat-ingat, gitu ya Tolong di aplikasikan juga Mana tahu di notice, gitu ya Untuk teman-teman yang masih Sangat nyaman Di punya fangirlingan Dan K-pop ini, gitu ya Jangan lupa Bahasa Korea tadi Bisa dipakai, gitu ya Ya Jadi Segitu Materi dari saya, gitu ya Mengenai K-pop Dan bahasa K-pop ya Terkait K-pop Akhir kata Terima kasih Kamu saham Nita Nanti akan dilanjutkan Dengan pemateri kita Mengenai Bagaimana K-pop Akhirnya ada konsep Keralitas Oke, kamu saham Nita Saya kembalikan lagi Ke Ibu Syifa Terima kasih Baik, terima kasih Kepada Ibu Indrati Assyariri Asum Emhum Atas pemaparannya yang Sangat seru Rasa-rasanya Waktunya cukup kurang ya Ini saya lagi Seru-serunya denger Ini tiba-tiba Loh, sudah selesai Ternyata ya Bagaimana Yorobun Hadirin sekalian Apakah cukup rilep Dengan pemaparannya tadi Jadi meskipun Waktunya sangat terbatas Semoga materi yang Sudah dipaparkan oleh Ibu Indrati Assyariri Dapat berguna ya Jadi Para hadirin sekalian nih Yang memang fans K-pop Dan suka menonton live Instagram idolanya Sekarang bisa menggunakan Kosa-kata-kosa-kata Yang sudah dipelajari Diajarkan oleh Ibu Riri tadi Lalu kita sekarang Juga bisa tahu K-pop itu bukan Semata-mata menjadi Entertainment saja Betul ya Ibu Riri ya Jadi K-pop itu juga Digunakan sebagai Soft power Dari negara Korea Dan juga merupakan Penyumbang dari Devisa negara Baik Selanjutnya Jika Hadirin sekalian Ada pertanyaan Boleh disimpan dulu Pertanyaannya Nanti Boleh ditanyakan Di sisi Tanya jawab Setelah pemaparan Dari Pemateri kita yang kedua Bapak Adit Nanti Selanjutnya Kita akan Berpindah pada Pemateri kita yang kedua Pemateri kita yang kedua Akan dibawakan Oleh Bapak Aditya Muhammad Maheswara Seperti yang Kita lihat Disini Bapak Aditya Muhammad Maheswara Merupakan Bapak Aditya Muhammad Maheswara Merupakan Lulusan Dari program Studi bahasa Dan kebudayaan Korea Universitas Indonesia Dan telah Menyelesaikan Gelar Masternya Di kajian Ilmu strategik Eropa Dan sekarang Merupakan Kandidat Doktor Di Universitas Indonesia Program Studi Ilmu sejarah Kepada Bapak Aditya Muhammad Maheswara S.Fum MSI Kepada waktunya Dipersilahkan Untuk memberikan Materinya Oke Terima kasih Ibu Siva Saya izin Share Materi saya Apakah Sudah Muncul Di layar Sudah muncul Bapak Aditya Sudah terlihat Selamat pagi Bapak Ibu Dan teman-teman Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Gimana nih Setelah Dengar penjelasan Dari Ibu Riri Pasti seru kan Ada unsur Nostalginya Juga Kebetulan Saya juga Penggemar K-pop Di generasi 2 dan 3 Saya sempat Jadi XOL Sebenarnya Naik fanboy ya Bapak Aditya Ternyata fanboy Ya Biasanya Kai dulu Oke Jadi Semoga Penjelasan Dari Ibu Riri Tadi Menjadi Informasi Baru Juga Untuk Bapak Ibu Sekalian Dan teman-teman Nah Jadi Izinkan Saya Untuk Memperkenalkan Konsep Hiperrealitas Dalam Budaya Penggemar K-pop Nah Disini Saya Sebenarnya Ingin Menjelaskan Terlebih Dahulu Bagaimana Teknologi Berkembang Sebelum Akhirnya Kita Membahas Tentang Apa sih Sebenarnya Hiperrealitas Itu Terus Apa ya Hubungannya Dengan K-pop Emangnya Ada ya Hubungannya Nah Daripada Penasaran Langsung Aja Yuk Kita Pembahasan Intinya Nah Pertama-tama Kita harus Mengenal Dulu nih Alur Waktu Dari Revolusi Industri Begitu Jadi Berikut Adalah Alur Waktu Atau Timeline Dari Revolusi Industri Mungkin Sebagian Dari Bapak Ibu Atau Teman-teman Disini Pernah Mendengar Atau Mempelajari Tentang Apa itu Revolusi Industri Singkatnya Revolusi Industri Itu Gerakan Atau Perubahan Besar-besaran Dalam Sektor Ekonomi Dan Teknologi Yang Terjadi Yang terjadi Inggris Pada Akhir Abad Ke 18 Nah Jika Bapak Ibu Dan Teman-teman Disini Lihat Ya Revolusi Industri Pertama Itu Dimulai Sejak Tahun 1780 Yang Ditandai Dengan Penggunaan Mesin Uap Di Berbagai Macam Sektor Jadi Pada Saat Itu Pabrik Pabrik Menggunakan Mesin Uap Untuk Memproduksi Barang-barang Nah Kemudian Lanjut Ke Tahun 1870 Penggunaan Mesin Uap Perlahan Itu Mulai Digantikan Dengan Adanya Teknologi Berbasis Listrik Yang Digunakan Dalam Produksi Masal Nah Kemudian Lanjut Ke Tahun 1970 Manusia Itu Sudah Mulai Beradaptasi Dan Menggunakan Teknologi Komputer Di Kehidupan Sehari-hari Nah Sebenarnya Kehidupan Kita Yang Sekarang Ini Bisa Dikatakan Sudah Berada Di Dalam Tahap Revolusi Industri 4.0 Yang Sekarang Ini Dengan Adanya Penggunaan Gadget Dan Lain Sebagainya Nah Jika Bapak Ibu Perhatikan Lebih Lanjut Lagi Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Semakin Waraknya Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence Atau AI Baik Dalam Rana Akademik Ataupun Non Akademik Yang Mana Sebenarnya Kita Sudah Mulai Masuk Ke Tahap Revolusi Industri 5.0 Nah Ini Penggunaan AI Maka Bisa Dibayangkan Oleh Teman-teman Jadi Kita Mulai Memasuki Masa Di mana Revolusi Industri 5.0 Ini Kita Sudah Mulai Menggunakan Artificial Intelligence Atau Mungkin Pekerjaan Kita Nanti Akan Digantikan Secara Perlahan Oleh Robot Yang Berbasis AI Seperti Itu Nah Sebelumnya Kalau Kita Memasuki Kita Sudah Tahu Kita Memasuki Revolusi Industri 5.0 Secara Perlahan Kita Juga Perlu Tahu Apa Sih Produk Produk Digital Yang Ada Pada Saat Ini Nah Mungkin Produk Digital Yang Pertama Itu Adalah Virtual Reality Atau Augmented Reality Ada Pun Produk Ini Juga Pada Dasarnya Sudah Pernah Dikembangkan Sejak Tahun 1960-an Dan Semakin Disempurnakan Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Yang Ada Pada Saat Ini Misalnya Nah Misalnya Ini ya Bapak Ibu Dan Teman-teman Unsia Sebagai Universitas Cyber Sudah Mulai Menerapkan Teknologi VR Sebagai Perangkat Digital Yang Digunakan Pada Wisuda Perdana Unsia Pada Bulan Juni 2024 Lalu Nah Ini Menarik Jadi Penggunaan VR Di Ranah Universitas Begitu Ya Diharapkan Juga Mungkin Nanti SMA SMP Dan SD Gitu Akan Digunakan Teknologi Semacam Ini Juga Nah Kemudian Ada Artificial Intelligence Untuk Saat Ini Penggunaan AI Sendiri Mungkin Sering Digunakan Oleh Banyak Mahasiswa Dengan Mempermudah Mereka Dalam Mengerjakan Tugas Biasanya Digunakanlah Chat GPT Mungkin Teman-teman Sudah familiar Untuk Chat GPT Ini Yang Merupakan Perangkat Pendukung Dalam Mengerjakan Tugas Kuliah Ada Yang Memudahkan Tugas Kuliah Dan Mengerjakan Tugas Praktik Juga Sebagai Apa Namanya Dengan Chat GPT Ini Dapat Memudahkan Mahasiswa Begitu Ada pun Saingan Dari chat GPT Ini Yaitu Gemini AI Yang Dikembangkan Oleh Google Lalu Tidak Hanya Chat GPT Atau Gemini AI Yang Mengolah Data Kedalam Bentuk Teks Gitu Ya Disini Juga Ada Midjourney Yang Merupakan AI Image Generator Yang Memudahkan Masyarakat Untuk Mengenerate Dari Teks Kedalam Bentuk Gambar Nah Ada Juga Big Image Generator Yang Memiliki Fungsi Yang Sama Dari Midjourney Nah Selanjutnya Kalau Yang Ini Pasti Bapak Ibu Dan Teman Teman Sekalian Sering Menggunakan Produk Digital E-commerce Misalnya Disini Ada Shopee Tokopedia Atau Lazada Biasanya Kita Suka Tengah Malam Kita Iseng Buka Tokped Atau Shopee Kadang-kadang Kita Beli Barang Yang Kita Inginkan Jadi Ini Bahaya Kalau Kita Memiliki Impulsivitas Ketika Sedang Berbelanja Secara Online Begitu Nah Kemudian Ini Juga Yang Menjadi Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Kontemporer Yaitu Produk Streaming Produk Streaming Platform Kalau Kita Zaman Dulu Mungkin Nonton Film Itu Kita Ke Toko Toko Kaset Toko CD Atau DVD Dulu Sebutannya Ada Nomad Nonton Hemat Jadi Kita Sewa DVD Untuk Beberapa Hari Nanti Kita Balikin Lagi Nah Itu Kan Zaman Dulu Kayak Gitu Tapi Sekarang Kan Sekarang Ada Netflix Atau Disney Plus Kemudian Kalau Misalnya Kita Mau Beli CD Kaset Pita Untuk Penyanyi Yang Kita Idolakan Kita Bisa Ketoko Musik Zaman Dulu Nah Sekarang Kita Tidak Perlu Repot Kita Bisa Secara Digital Mendengarkan Musik Melalui Platform Spotify Oke Kemudian Nah Ini Yang Menarik Dari Pembahasan Ini Yang Sebelumnya Sudah Dijelaskan Juga Secara Singkat Oleh Ibu Riri Jadi Ada Produk Digitainment Atau Singkatan Dari Digital Entertainment Nah Seperti Apa Produknya Nah Produk Digitainment Ini Kurang Lebih Adalah Aplikasi Digital Yang Secara Interaktif Dapat Dengan Mudah Digunakan Oleh Masyarakat Luas Dan Berbagai Macam Kalangan Misalnya Ini Yang Bisa Kita Lihat Ada Weverse Ada Bubble Dan Lain Sebagainya Disini Seiring Dengan Perkembangan Foreign Wave Maka Banyak Agensi K-pop Yang Mengembangkan Aplikasi Digital Seperti Ini Disini Ada Weverse Bubble Dan Lain Sebagainya Pada Dasarnya Bisa Menyajikan Sebuah Fitur Interaktif Yang Dibuat Khusus Untuk Para Penggemar K-pop Atau K-popers Contohnya Disini Ini Ada Contoh Interaksinya Dengan Idol Yang Kita Sukai Ini Interaksi Fans Dengan Idol Nah Nah Mengingat 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 Pada Saat Ini Sudah Tidak Ada Batasan Antara Perkembangan Teknologi Dan Masyarakat Kita Juga Perlu Hati-hati Sama Produk-produk Digital Yang Sudah Disebutkan Tadi Karena Di tiap Produk Digital Tersebut Pada Dasarnya Berpotensi Untuk Memberikan Efek Hyperrealitas Kepada Pengguna Kepada Para Penggunanya Nah Sebenarnya Nah Ini Pertanyaannya Bagaimana Teknologi Bikin Kita Halu Itu Pertanyaannya Jadi Hyperrealitas Itu Sebenarnya Cukup Membahayakan Sebenarnya Kemudian Bapak Ibu Pasti Bertanya-tanya Apa Sebenarnya Hyperrealitas Itu Mungkin Baru Pertama Kali Dengar Sebenarnya Hyperrealitas Itu Atau Hyperreality Itu Dua kata Gabungan Dari Hyper Dan Realitas Ini Adalah Konsep Yang Dikembangkan Oleh Filsuk Perancis Yang Bernama Jean Baudrill Singkatnya Hyperrealitas Itu Penggambaran Dari Suatu Yang Nyata Atau Apa Saja Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Digambarkan Secara Detail Bisa Melalui Televisi Film Wahana Bermain Dunia Virtual Sampai Video Game Sehingga Masyarakat Itu Bisa Suka Atas Visual Yang Digambarkan Melalui Hyperrealitas Ini Apa sih Tandanya Kalau kita Udah Masuk Ke Tahap Hyperrealitas Yaitu Ketika Kita Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Nyata Dan Mana Yang Palsu Jadi Kita Disini Posisinya Bingung Linglung Mana Yang Nyata Dan Mana Yang Palsu Pastinya Dari Sebagian Kita Kalau Misalnya Menonton Film Drama Atau Konser Pastikan Ada Di Benak Kita Terbesit Bagaimana Kalau Kita Bisa Ketemu Sama Artis Atau Penyanyi Bentuk Hayalan Inilah Yang Ada Di Benak Kita Ketika Kita Mengidolakan Seseorang Para Agensi K-pop Sendiri Dari Yang Saya Perhatikan Cenderung Memanfaatkan Bentuk Hayalan Tersebut Kedalam Aplikasi Interaktif Yang Diperuntukkan Oleh Masyarakat Secara Umum Atau Para Pengembar Boyband Atau Groupband Dari Masing-masing Agensi Pasti Ada Kita Nggak Halu Kalau Kita Nonton Konser Aduh Pengen Ketemu Ketemu Atau Pengen Jalan Bareng Sama Idol Kita Aplikasi Seperti Weverse Atau Bubble Bisa Dibilang Sebagai Jalan Alternatif Bagi Para Penggemar K-pop Untuk Berinteraksi Secara Intim Dengan Idol Masing-masing Misalnya Disini Contoh-contohnya Bisa Kita Lihat Melalui Aplikasi Semacam Bubble Kita Bisa Ngobrol Dengan Topik Tertentu Bareng Idol Favorit Nah ini juga kan Ada yang Kirimin Pub Kapan lagi Dikirimin Pub Sama Idol Kita Kita Kan Mikirnya Begitu Kalau Kita Ngehalu Melalui Tahapan Ini Maka Para K-popers Disini Perlahan Memasuki Fase Hiperrealitas Dari Hayalan Yang Terus Dibangun Melalui Interaktif Digital Jadi Melalui Kehaluan Ini Kita Terus Dicekokin Sama Halu Akhirnya Terbentuklah Hiperrealitas Contoh Lainnya Di aplikasi Weverse Ini Nah disini Ada nih Ada yang Ngomong I miss you Hobi Nah ini Saya Praktikan Dikit ya Balasannya Naduh Miss you Kalau Kalau saya Perhatikan Mungkin Agak Nggak Enak Gitu Jadi Emang Ekspresinya Seperti Itu Nah Bagaimana Responnya Nah ini Responnya Banyak Yang Baper Banyak Yang Happy Histeris Dan Fanatik Nah ini Adalah Contoh Contoh Dari Respon K-popers Terhadap Idolnya Nah Kemudian Nah ini Dampak Dari Hiperrealitas Dari situ Sebenarnya Kalau dari Hiperrealitas Ini Ada nggak Sih Dampak Besarnya Seperti Apa Ketika Hayalan Yang Terus Berkembang Di dalam Pikiran Para K-popers Ini Nah Jadi Hiperrealitas Itu Kadang Bisa Menjadi Bentuk Pelarian Arena Fantasi Atau Juga Zona Nyaman Buat Para K-popers Hasilnya Muncullah K-popers Yang Nah Halu Yakin Kalau Idolanya Itu Pacar Atau Pasangan Hidupnya Kemudian Ada Juga Yang Delu Bertingkah Atau Menyerupai Kalau Mereka Adalah Idolanya Sendiri Dalam Tahapan Yang Cukup Ekstrim Menjadi Saseng Atau Fans Yang Obsesif Terhadap Idolnya Nah Mungkin Kalau Dari Sebagian Teman-teman Atau Bapak Ibu Disini Kalau Misalnya Kita Ngeliat Idol Kita Misalnya Lagi Live Streaming Terus Ketawa-tawa Pasti Kita Ikut Ketawa Atau Kadang Mereka Sedih Atau Merasa Malu Kita Juga Merasakan Hal Yang Sama Nah Kalau Udah Di tahapan Ini Maka Kita Maspada Nih Karena Kita Bisa Jadi Memasuki Tahapan Awal Hiperrealitas Begitu Ya Jadi Dari Hiperrealitas Itu Maka Lahirlah Fanatisme Yang Berlebihan Atau Frenzy Fanatisme Pada Dasarnya Saseng Adalah Salah Satu Contoh Yang Mana Mereka Tidak Lagi Memposisikan Idolnya Di tingkatan Di atas Mereka Melainkan Di tingkat Yang sama Dengan Mereka Dengan Para Fans Dengan Adanya Live Streaming Misalnya Melalui V-Live Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Riri Atau Bubble Chat Yang Disajikan Oleh K-pop Agensi Hingga Interaksi Langsung Melalui Fan Meeting Maka K-popers Disini Dapat Beranggapan Bahwa Idol Favorit Mereka Adalah Real Person Yang Bisa Saja Ditemui Secara Langsung Atau Bisa Diajak Duduk Berdampingan Dengan Mereka Oleh Karena Itu K-popers Disini Yang Sudah Menjadi Saseng Sudah Larut Dalam Hiporealitas Dalam Tingkatan Yang Ekstrim Yang Mana Mereka Sulit Untuk Membedakan Mana Realita Dan Mana Yang Hayalan Nah Misalnya Nah Ini Ada Sedikit Tayangan Mungkin Teman-teman Disini Sudah Pernah Ngeliat Influencer Asal Inggris Yang Bernama Oli London Yang Sangat Terobsesi Dengan Jimin BTS K-popers Identify As Korean Do look Like Jimin I'm pretty Much identical To Jimin I even Coined The term Transracial I've had A lot Of backlash For identifying As Korean But I'm just Living My truth Oh my god Oh my god It's yours Jimin Oh my god Oh my god Oli London's In the studio Hello Thanks for having Me on the show Well no Thank you For reaching out To us I think This is the First time We've ever Gotten a chance To actually Interview somebody Who's reached out To us first Oh really Oh wow An actual reason Why you reached out To us first Yeah actually My dream is to To live in Korean Big Korean Citizen Okay Nope Hello Dr. Yun Minasur 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 Ya Mungkin Untuk Menggambarkan Dampak Nyata Dari Hyperrealitas Itu Bisa melalui Oli London Influencer Controversial Asal Inggris Yang Sangat Terobsesi Dengan Jimin BTS Selama bertahun-tahun Kalau menurut saya Pribadi Dibandingkan Mirip dengan Jimin BTS Lebih ke Ivan Gunawan Ini Mirip Terus Tidak Hanya itu Ia juga Percaya Bahwa Ia Lebih Layak Menjadi Warga Negara Korea Daripada Menjadi Warga Negara Inggris Di Di sisi Di sisi lain Beberapa Orang Korea Malah Tidak Suka Dengan Oli London Karena Menganggap Oli London Itu Merampas Budaya Asli Korea Dan Mengadopsi Karakteristik Masyarakat Korea Tanpa Memahami Dalam Konteks Budaya Tanpa Memahami Latar Belakang Seluk Beluk Masyarakat Korea Jadi Asal Adaptasi Tanpa Memahami Konteks Budayanya Padahal Ini Kalau Dilihat Lebih ganteng Yang zaman Dulu Daripada Yang sekarang Kemudian Untuk Masalah Saseng Ada sedikit Footage Juga Serem kan Kalau Dilihat Gak jauh Beda Demo Kemarin Rusuhnya Banyak Terus Nah Ini Jadi Saseng Itu Sebenarnya Sudah Sangat Terobsesi Dengan Idolnya Mereka Akan Mencari Segala Cara Bagaimana Berinteraksi Dengan Idolnya Lebih Jauh Lagi Atau Lebih 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 Beyond Nah Hasilnya Tindakan Mereka Ini Sangat Merugikan Para Idolnya Sebenarnya Jadi Bisa Dilihat Di Artikel Berikut Menunjukkan Bahwa Betapa Menyeramkannya Tindakan Tindakan Para Saseng Ini Dari Dia mulai Mengetahui Secara Personal Nomor Handphone Idolnya Hingga Secara Diam-diam Memasuki Kediaman Idolnya Nah Untuk Yang Telepon Ini Nomor HP Ini Ini Dari Indonesia Katanya Bingung Juga Gimana Caranya Dapat Nomor Telepon Terus Ditelepon Selama Live Nah Ini Kita Perlu Pertanyakan Gimana Caranya Nah Inilah Dampak Yang Dihasilkan Oleh Perrealitas Ketika Mereka Sudah Tidak Sadar Lagi Antara Realita Dan Hayalan Dan Ini Adalah Sebagian Kecil Sisi Kelam Dari Industri K-pop Yang Ada Di Korea Dan Terus Berlanjut Sampai Detik Ini Fenomena Saseng Ini Nah Berdasarkan Pamaparan Saya Tadi Secara Singkat Semoga Dapat Menjadi Pemahaman Baru Juga Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Di Sini Dalam Memahami Apa Itu Kaitannya Antara Hiperrealitas Dan Budaya Penggemar K-pop Di Sisi Lain Nikmatin K-pop Itu Boleh Sah Selagi Dalam Batasan Yang Wajar Dan Bagaimana Kita Bijak Dalam Menanggapi Digitalisasi Ini Dan Tetap Waspada Dari Racun Hiperrealitas Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Sangat menarik ya Bapak Adit Terima Kasih Bapak Adit Atas Pemaparannya Ternyata Kita Satu fandom Bapak Adit Bapak Adit Sukakai Saya Sukasehun Kira Dio Bukan Bapak Adit Kenapa Sukakai Bapak Adit Dia Energic Aja Jogetnya Jadi Baik Energic Bapak Adit Sukanya Energic Energic Ternyata Baik Hadirin Sekalian Kita Sudah Mendengarkan Pemaparan Terkait Fenomena Yang Sedang Ramai Terjadi Di Kalangan Penggemar K-pop Dalam Konsep Hiparealitas Mungkin Ada Hadirin Yang Baru Pertama Mendengar Mengenai Konsep Tersebut Atau Sudah Pernah Mendengarnya Sebelumnya Setelah Mendengarkan Pemaparan Dari Bapak Adit Sekarang Sudah Lebih Mengerti Apa Konsep Hiparealitas Itu Dan Yang Terpenting Suka K-pop Itu Boleh saja Sebagai Hiburan Bapak Adit Betul Sekali Tapi Jangan Sampai Halu Atau Bahkan Merugikan Diri Sendiri Orang Lain Atau Bahkan Merugikan Idolanya Bijaklah Sebagai Penggemar K-pop Atau Mungkin Kalau Misalkan Lebih Baik Lagi Kalau Serasa Suka Kita Terhadap K-pop Itu Bisa Disalurkan Menjadi Hal-hal Yang Positif Misalnya Karena Suka K-pop Jadi Pengen Menambah Skill Bahasa Korea Dan Ingin Bisa Berbicara Dengan Opanya Dalam Bahasa Korea Baik Terima kasih Kepada Pemaparannya Bapak Adit Selanjutnya Kita Belanjutkan Kepada Sesi Tanya Jawab Kami Buka Sesi Tanya Jawab Kepada Hadir Memiliki Pertanyaan Boleh Silahkan Menuliskan Pertanyaannya Di kolom Komentar Sesi Tanya Jawab Akan Dibuka Menjadi Dua Sesi Masing-masing Sesinya Akan Kami Buka Sementara Ini Untuk Lima Orang Pernanya Dulu Untuk Sesi Pertama Akan Diambil Dari Partisipan Yang Sudah Raise Hand Dan Sesi Kedua Akan Diambil Dari Kolom Komentar Jadi Boleh Kalau Misalkan Ada Yang Pertanyaan Rize Hand Aja Gak Misalkan Ada Yang Ingin Share Pengalaman Terkait K-pop Atau Ingin Memberikan Pengalamannya Tersendiri Juga Boleh Juga Untuk Pertanyaan Yang Menarik Nanti Bisa Mendapatkan Door Price Jadi Nanti Mohon Izin Kepada Dua Pemateri Kita Pada Hari Ini Mohon Dipilih Untuk Pertanyaan Yang Disuka Lima Pertanyaan Terbaik Dua Pertanyaan Dari Riri Sam Dua Pertanyaan Dari Adit Sam Saya Boleh Panggil Sam Sekarang Sudah Belajar Lima Pertanyaan Terbaik Nanti Akan Mendapatkan Door Price Jadi Boleh Jika Ada Yang Ingin Bertanya Mungkin Boleh Dari Kolom Komentar Dulu Sudah Ada Yang Bertanya Sam Saya Boleh Bacakan Pertanyaannya Sam Izin Bertanya Sebelum Itu Dalam Bahasa Asing Saya Cukup Tertarik Dengan Bahasa Korea Saya Coba Otodidak Dari Menonton Drama Korea Dan Mendengarkan Lagu K-pop Alhamdulillah Sedikit Kita Bisa Tahu Huruf Dasar Dan Hangel Tersebut Tapi Untuk Membaca Hangel Masih Susah Seperti Eja Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Supaya Bisa Membaca Hangel Dengan Lancar Tanpa Terbata Atau Di Eja Terima Kasih Pertanyaan Dari Ibu Renita Diana Faljanah Terima Indrati Boleh Dijawab Ditanggapi Atas Pertanyaannya Terima Kasih Untuk Renita Diana Faljana Atas Pertanyaannya Terkait Bagaimana Belajar Bahasa Korea Terima Kasih Sekali Sudah Tertarik Dengan Bahasa Korea Dan Bagaimana Supaya Bisa Membaca Hangel Dengan Lancar Tanpa Terbata Atau Di Eja Nah Karena Tulisan Korea Atau Hangel Itu Sendiri Beda Dengan Tulisan Kita Kita Alphabet A, B, C, D Nah Maka Satu-satunya Cara Kita Harus Menghafalnya Nah Tapi Kan Tadi Sudah Dibilang Bahwa Alhamdulillah Sedikit Sudah Tahu Huruf-huruf Dasar Hangel Tersebut Tapi Masih Di Eja Nah Salah Satu Cara Tips Atrik Adalah Dengan Membiasakan Membaca Hangel Itu Sendiri Ini Tips Atrik Dari Saya Juga Dan Mungkin Sam Di Sini Yang Sudah Mengajar Bahasa Korea Bertahun-tahun Gitu Ya Jadi Membiasakannya Seperti Apa Bener Banget Dengan Cara Tadi Yang Seperti Sudah Ada Lakukan Yaitu Dengan Mendengarkan Lagu K-pop Tapi Memang Dengan Belajar Autodidak Bitter Truthnya Adalah Mempelajari Autodidak Bahasa Asing Itu Memang Kurang Kurang Kadang Untuk Bagian Sebagian Banyak Orang Kurang Manjur Begitu Karena Memang Biasanya Seperti Itu Jadi Karena Sudah Bisa Baca Hangel Sedikit Sedikit Maka Bisa Banget Dibiasakan Tadi Selain Lagu K-pop Bisa Banget Misalkan Let's Say Mbak Itu Mempunyai Produk-produk Korea Di rumah Seperti Mungkin Skincare Atau Misalkan Beli Makan Korea Itu Ada Tulisan Hangel Bisa Juga Dilacarkan Dari Situ Seperti Itu Dan Untuk Mendengarkan K-pop Jangan Hanya Mendengarkan Saja Tapi Coba Pelan-pelan Mendengarkan K-pop Sambil Membaca Lirik Lagunya Kalau Saya Dulu Cara Membiasakannya Karena Saya suka K-pop Maka Cara Termudah Tentu Dengan Mendengarkan K-pop Dari Lagu Yang Gampang Seperti Lagu Belak Ritminya Sangat Pelan Sambil Dibaca Liriknya Nanti Kalau Sudah Bisa Lancar Mengikuti Nada Yang Lambat Itu Kencangin Lagunya Misalkan Lagu K-pop Yang Agak Gedebak Gedebuk Nanti Kalau Sudah Menancar Coba Cari K-pop Yang Ngeret Kita Bisa Nggak Sambil Ngikutin Itu Dengan Membaca Liriknya Itu Nanti Terbiasa Tapi Satu-satunya Cara Dengan Membiasakan Itu Nggak ada Cara Lain Karena Handel Beda Dengan ABCD Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Atau Mungkin Sam Yang Lain Bisa Menambahkan Karena Kita Disini Kan Semua Sam Mengajar Bahasa Kore Juga Kalau Itu Dari Saya Semoga Bisa Dijawab Atau Bisa Dibantu Dengan Yang Lain Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Riri Atas Jawabannya Saya Kira Cukup Menjawab Dari Pertanyaan Tadi Baik Saya Izin Untuk Pindah Ke Pertanyaan Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Meliani Iswanto Dari PJJ Komunikasi Saya Ingin Bertanya Beberapa Pertanyaan Terkait Materi Yang Telah Dipaparkan Pertama Bagaimana Konsep Hiperrealitas Mempengaruhi Cara Penggemar K-pop Membangun Identitas Diri Mereka Dalam Komunitas Fandom Mungkin Pertanyaan Ini Bisa Ditujukan Kepada Bapak Adit Lalu Ini Sepertinya Bapak Adit Yang Kedua Bapak Adit Apa Dampak Dari Konsumsi Media Dan Simulasi Yang Dihadirkan Oleh Industri K-pop Terhadap Persepsi Penggemar Tentang Realitas Sosial Dan Hubungan Mereka Dengan Idola Baik Bapak Adit Boleh Mau Langsung Dijalab Halo Atau Dari Ini Pertanyaan Meliani Ismanto Betul Ada Dua Pertanyaan Betul Sekali Bagaimana Konsep Hiperrealitas Mempengaruhi Cara Penggemar K-pop Membangun Mereka Dalam Komunitas Menon Jadi Konsep Hiperrealitas Ini Pada Dasarnya Antara Realita Dan Fiksi Atau Simulasi Begitu Jadi Karena Kita Jika Kita Mengkonsumsi Media Secara Visual Bisa Dari Televisi Atau Film Itu Kalau Secara Berlebihan Tidak Baik Karena Membentuk Persepsi Kita Akan Apa Yang digambarkan Melalui Media Tersebut Begitu Nah Kalau Misalnya Kita Sudah Berada Di Tahapan Tersebut Maka Ada Masanya Itu Tahapan Ambivalensi Atau Ketidaksadaran Kita Sebenarnya Ini Kita Tidak Perlu Mengikuti Hal Tersebut Tapi Di Sisi Lain Kita Tidak Bisa Menolak Jadi Kalau Kita Sudah Di tahap Hyperrealitas Itu Kita Sudah Sulit Untuk Menolak Apa Yang Ditayangkan Secara Visual Oleh Media Tersebut Jadi Jika Kita Kaitkan Dengan Bagaimana Membangun Hyperrealitas Itu Mempengaruhi Cara Penggemar K-pop Membangun Identitas Itu Nah Itu Juga Karena Kuatnya Tayangan Atau Representasi Yang Ditayangkan Di Media Tersebut Maka Justru Segala Visual Yang Ditayangkan Tersebut Akan Membentuk Secara Kuat Identitas Para Komunitas Defendom Tersebut Karena Mereka Terus Menerus Mengkonsumsi Media Tersebut Secara Rutin Begitu Ya Maka Itu Pun Akan Membentuk Persepsi Lain Yang Ada Di Dalam Benak Para K-popers Kemudian Apa Dampak Dari Konsumsi Media Dan Simulasi Yang Dihadirkan Oleh Industri K-pop Terhadap Persepsi Penggemar Teng Realitas Sosial Dan Hubungan Mereka Dengan Idola Jadi Apa Yang Disajikan Pada Industri K-pop Itu Itu Kan Banyak Sajian Yang Bisa Melalui Konser MV Live Streaming Yang Dilakukan Pada Idol Otomatis Kita Akan Berada Di Tahapan Yang Mana Kita Berpihak Kepada Idol Tersebut Apapun Kondisinya Mau Mereka Sedang Sedih Sedang Happy Kita Akan Setuju Setuju Apa yang Disebutkan Oleh Idol Yang Kita Favoritkan Contohnya Misalkan BTS BTS Itu Terkenal Dengan Unsur Politiknya Secara Tanda Kutip Misalnya Di UN Mereka Bersuara Jadi Fans Itu Menganggap Kalau BTS Itu Bagian Penting Dari Politik Perkualitan Secara Lingkup Global Misalnya Di dalam ARMY Itu Tidak Setuju Dengan Adanya Presiden Trump Untuk Mencalonkan Dirinya Itu Ada Kasus Pada Masa Pencalonan Presiden Trump Dan Joe Biden Itu Fans ARMY Itu Sengaja Membooking Satu Stadium Tempat Pidato Donald Trump Lalu Tidak Ada yang Datang Di dalam Stadium Tersebut Begitu Nah Itu adalah Dampak Salah satu Dampak Dari Simulasi Atau Hiperrealitas Yang ditayangkan Secara rutin Kepada para ARMY Yang ada di Amerika Seperti itu Sehingga Bisa Berpengaruh Terhadap Sistem Kampanye Amerika Pada Situ Terkhususnya Ke Donald Trump Seperti itu Jadi Jadi Pada Simulasi Simulasi Yang disajikan Di dalam Hiperrealitas Ini Sangat Berpengaruh Besar Terhadap Pembentukan Persepsi Kita Dalam Menidolakan Idol Favorit Kita Seperti itu Saya harap Jawaban saya Bisa menjawab Pertanyaan Dari Atas nama Meliani Iswanto Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Adit Atas jawabannya Jadi Intinya Jangan Buta Dalam Mengemari K-pop Kalau misalkan Idolnya Salah Kita harus Nyatakan Kalau itu Salah Baik Pertanyaan Selanjutnya Saya Ingin Pertanyaan Dari Prajina Lokita Mohon maaf Kalau ada Kesalahan Penyebutan Nama Saya Pratna Dari PJJ Management Izin Bertanya Untuk Riri Sam Kan ada Konglish Tapi Kenapa Orang Korea Sangat Menolak Perkembangan Bahasa Inggris Di Korea Terima kasih Boleh Dielaborasi Terima kasih Untuk Saudara Pratna Lokita Terima kasih Tanyaannya Sebenarnya Orang Korea Itu Bukan Menolak Perkembangan Bahasa Inggris Karena Bahasa Inggris Juga Termasuk Salah Satu Pertama Masuk Di Pelajaran Mata Pelajaran Di Sana Dari Basic SD Sampai SMA Dan Juga Digunakan Untuk SBM BTN Di sana Sekarang Namanya SNPMB Kayak Ujian Masuk Kuliah Seperti itu Jadi Mungkin Maksudnya Adalah Kenapa Banyak Konglish Kenapa Misalkan Contoh Korea Inggris Adalah Happy New York Atau Entertainment Jadi Entertainment Seperti itu Kenapa Ada Korean Inggris Kita Bisa Pahami Bahwa Perbangsa Sebenarnya Punya Fleksibilitas Lidahnya Masing-masing Dalam Mengucapkan Bahasa Di luar Bahasa Mereka Contoh Orang Indonesia Orang Indonesia Termasuk Menurut Banyak artikel Orang Indonesia Termasuk Feksibilitas Lidahnya Ketika Mengatakan Bahasa Asing Yang lain Sangat Feksibel Untuk Bisa Mengikuti Mirip Sama Native Tapi Untuk Korea Selatan Sendiri Sebenarnya Tidak Semuanya Gitu Banyak Yang fluent Terutama Kalau Di kota-kota Besar Seperti Seoul Dan Busan Tapi Kenapa Ada Korean Inggris Kita Tau Sendiri Indonesia Pun Kan Ada Penyaduran Atau Kita Ngambil Dari Bahasa Inggris Misalkan Coffee Jadi Kopi Korea Pun Coffee Jadi Kopi Seperti Itu Nah Adanya Korean Inggris Itu Memudahkan Mereka Tidak Terlalu Bisa Menyebutkan Bahasa Inggris Yang fluent Seperti Kata-kata Bahasa Inggris Dengan Ada Kata-kata Entertainment Seperti Itu Atau Health Tapi Mereka Make It Easier Mereka Membuat Itu Lebih Mudah Dengan Cara Perlapalan Bahasa Mereka Sendiri Yaitu Makanya Tercepatlah Korean Inggris Jadi Bukan Menolak Perkembangan Bahasa Inggris Kalau Teman-teman Sekarang Ke Korea Jujur Yang bisa Bahasa Inggris Itu Sudah Banyak Terlalu Di Kota-kota Besar Dan Bahasa Inggris Sendiri Itu Korea Bukan Menolak Karena Mereka Pun Ada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Seperti Itu Menurut Saya Sepribadi Lebih Feksibilitas Terima Kasih Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Semoga Menjawab Pertanyaannya Selanjutnya Ada Pertanyaan Untuk Adit Sem Izin Bertanya Saya Reza Dari Prodi Informatika Bagaimana Literatur Klasik Korea Seperti Kisah-kisah Dari Era Dinasti Joseon Masih Relevan Atau Berdampak Pada Kehidupan Dan Pemikiran Masyarakat Modern Terima Kasih Untuk Adit Sem Tapi Sebelum Menjawab Tadi Saya Mendapat Info Kalau Bapak Warik Kita Sudah Bergabung Selamat Siang Bapak Ucu Oh Mungkin Lagi Lagi Ini Lagi Otew Join Ya Mungkin Bisa Dilanjutkan Dulu Bapak Adit Boleh Dijawab Pertanyaan Dari Mas Reza Tadi Silahkan Oke Ini Pertanyaannya Menarik Jadi Ada Nilai Nilai Pada Masa Joseon Yang Masih Berkembang Hingga Saat Ini Sebenarnya Karakteristik Masyarakat Korea Itu Bisa Kita Cirikan Menjadi Tiga Nasionalistik Nasionalistik Perfungsi Konfusianisme Dan Senofobia Nah Ini Yang Kita Perlu Tahu Dulu Pertama Jadi Kalau Misalnya Kita Kembali Ke Jaman Joseon Kerajaan Joseon Itu Kan Sering Bersinggungan Dengan Jepang Kerajaan Jepang Nah Dulu Ada Isun Sin Itu Adalah General Panglima Yang Sangat Handal Di Lautan Armada Lautan Nah Itu Kan Jika Lebih Lanjut Kita Membaca Ceritanya Bagaimana Perjuangannya Spiritnya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Korea Melawan Jepang Kita Bisa Mengambil Bahwa Disitulah Nilai Nasionalisme Dari Masyarakat Korea Karena Ada Semangat-semangat Dari Pada Jaman Joseon Nah Kemudian Ada Konfusianisme Pada Dasarnya Era-era Joseon Masyarakat Korea Masih Menganut Konfusianisme Atau Konghucu Yang mana Mereka Memposisikan Laki-laki Lebih atas Daripada Perempuan Dan lain sebagainya Dan nilai-nilai tersebut Masih bisa Dipertahankan Sampai Ke era Masyarakat Korea Kontemporer Hingga saat ini Jadi posisi Laki-laki itu Masih berada Di atas Di bawah Perempuan Dan itu Masih Dipertahankan Nilai-nilai Tersebut Hingga saat ini Kemudian Xenophobia Pada dasarnya Korea itu Serupa dengan Jepang Mereka Anti-globalisasi Pada Masa-masa Abad ke-18 Dan 19 Nah pada Semen Joseon Disitu ada Negara Perancis Yang secara Diam-diam Menuju ke Semenanjung Korea Nah Namun Karena Dari segi Fisik Penampilan Perancis itu Sangat beda Dengan orang-orang Asia Timur Nah disitulah Muncul Rasa-rasa Ketidakpercayaan Terhadap Masyarakat asing Maka dari itu Xenophobia ini Atau ketakutan Akan masuknya Orang-orang asing Ke Korea Itu masih ada Hingga saat ini Terutama Orang-orang yang Seumuran orang-orang tua Ajosi Ajuma Arapoji Amoni Itu masih dipertahankan Maksud-maksud Xenophobia Jadi kalau misalnya Ada orang asing Ke Korea itu Bawaannya takut Ini takut Kayak ada maksud apa-apa Nah itu namanya Xenophobia Nah semoga ini Menjawab juga pertanyaan Dari Mas Reza Terima kasih Baik Terima kasih Bapak Adit Atau pertanyaannya Ya sebelum melanjutkan Ke sesi pertanyaan Ini masih banyak sekali Pertanyaan yang Diajukan oleh para peserta Banyak yang penasaran Tentang materi Yang telah dipaparkan Oleh kedua Pembicara kita hari ini Sebelumnya Saya ingin menyambut Selamat datang Saya ucapkan Kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Penelitian Dan pengabdian Masyarakat Yang terhormat Bapak Dokter Ucuk Darussalam STMT Kami mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Bapak Warek 1 Yang telah berkenan hadir Pada webinar kali ini Mungkin Mari kita sejenak Kita dengarkan Sambutan Dari Bapak Warek 1 Bidang Akademik Penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat Kepada Bapak Dokter Ucuk Darussalam STMT Kami persilahkan Untuk memberikan Sambutannya Munggu Bapak Terima kasih Mbak Siwa Dan teman-teman Korea Yang telah menjelenggarakan Webinar Pengenalan Budaya Korea Dengan topik Yang disampaikan tadi Mohon maaf Karena tadi saya On the way Dari MPU Dengan beberapa kampus Sekarang On the way Ke Jakarta Saya juga tadi Menyimak Pertanyaan dari Para mahasiswa Juga sangat Bagus-bagus sekali Dan memperkaya Memperkaya Daripada Kasanah Keilmuan Kita semuanya Nah saudara-saudara Topik yang digagas Sama teman-teman Dari Apa itu Pengajar Bahasa Korea Ini sangat Bagus Saya harapkan juga Apa itu Anda semangat Mengikuti Dan nanti juga Bisa diadakan lagi Nah tadi Dan Apa itu Saya sedikit-sedikit Memberikan Suatu Apa itu Insight Mengenai Topik yang digagas Dalam pertemuan webinar ini Bahwasannya Di semua Sejarah dunia Yang namanya Budaya suatu bangsa Itu pasti Open Tidak ada Budaya suatu bangsa Itu yang close Budaya suatu bangsa Yang di era sekarang ini Tentu kita Bisa melihat Bahwasannya Budaya yang relatif Open sekarang ini Itu memang Melewati Tiga tahapan Yang harus Kita pahami Bersama Bapak K-pop Sangat terkenal Berarti Mereka itu Dari sisi Budaya Itu berhasil Kalau suatu bangsa Itu Mengekspor Ilmu pengetahuan Dan teknologi Itu Amerika Dia berhasil Mengekspor Iptek yang diterima Secara luas Kemudian Jika mengekspor Politik Sistem politik Budaya demokrasi Nah Korea Ini berusaha Untuk mengikuti juga Ternanya Mengikuti Mengekspor Tiga komponen ini Eh mohon maaf Dua komponen ya Ekspor budaya Ekspor Yang ditawarkan Yaitu Adopsi Atau Akuisisi Adopsi Atau Akuisisi Tadi itu Memang berdampak Pada Beberapa aspek Ada yang Hyper reality Atau yang Seperti Yang disampaikan Tadi Tapi juga Dari sisi Akuisial Adopsi Ini Kita harus Berlanjut Ke tahap Kedua Akulturasi Akulturasi Ini penyemayan Penyemayan Budaya Kemudian juga Terakhir Asimilasi Nah Kalau sudah Tiga hal ini Dilewati Muncul lah Budaya baru Budaya baru Antara Penerima Dengan Ekspor budaya Tadi itu Nah Ini beberapa Contoh Sudah kita lihat Amerika yang Ekspor budaya Budaya demokrasi Diterjemahkan Di Indonesia Akhirnya menjadi Demokrasi Seperti yang Kita rasakan Hari ini Dan terus Berevolusi Jadi Tahapan-tahapan Tadi itu Sedara-sedara Kita pahami Sebagai Ini ya Sebagai proses Yang alamiah Yang memang Belum tentu Belum tentu Berhasil Belum tentu berhasil Karena belum ada Klaim Belum ada Klaim yang Bisa Diterima secara ini Tapi ada Proses yang sedang Berjalan Nah itu yang Sedang dikupas oleh Teman-teman dari Pengajar Prodikorea ini Jadi saya Bukti 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 Presid Atas secara ini Untuk memperkaya Kasana Wawasan kita Dan juga Kearifan Dan kebijaksanaan kita Dalam Melihat perkembangan Dunia secara global Untuk masa Indonesia Selamat mengikuti Dengan semangat Dan silahkan Anda lanjut diskusi Dengan Fruitful Discussion Saya mohon izinkan Terlaki Saya mendarat Mbak Siva dan kawan-kawan Silahkan dilanjutkan Selamat siang Salam jatuh Untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ucu Hati-hati di perjalanan Terima kasih Sudah sempat menyempatkan Waktu untuk mampir Di webinar kami Di sini juga Saya izin ingin menyapa Ibu Meta Hati-hati di perjalanan Ibu Mohon izin ya Bu Ya Baik Mari kita lanjutkan Ke sesi diskusi Ini masih banyak sekali Pertanyaan yang harus Dijawab oleh kedua Pemateri kita Pertanyaan selanjutnya Dari Kak Yeta Sembiring Dari PJJ Ilmu Komunikasi Kak Yeta bertanya Mungkin ini bisa Dijawab oleh kedua Pemateri kita hari ini ya Ingin bertanya Apa yang membuat Sem jatuh cinta Dengan Korea Waduh Baik Mau dimulai dari siapa dulu nih Apa yang membuat Jatuh cinta Dengan Korea Boleh dari Riri Sem dulu Yang membuat Jatuh cinta Itu apa Korea Silahkan Riri Sem Terima kasih Ibu Shifa Dan Shifa Sem Yang membuat Saya jatuh cinta Dengan Korea Saya agak lupa sih Sebelumnya apa gitu ya Tapi tentu K-pop ya Itu waktu saya SD kelas 5 2008 gitu ya Saya tiba-tiba Mencintai K-pop Tapi sebenarnya Selain K-pop Saya memang Aslinya merasa Passion di dunia Bahasa asing Jadi Ketika orang tua saya Tahu passion saya Di bahasa asing Mereka bukan mengarahkan Ke bahasa Inggris Karena bahasa Inggris kan Merupakan international language Yang wajib kita Bisa gitu ya Nah orang tua saya Bilang saya Bahwa ini Bahasa Korea ini Atau Korea ini Kedepan Itu prospek loh Kayaknya Di Indonesia sekarang Belum terlalu nih Itu ketika tahun 2008 Untuk saya Dibilang seperti itu Dan ternyata betul K-pop Drama Dan lain sebagainya Korea ini sekarang Sangat mengglobal Jadi bahkan banyak banget loh Orang Indonesia Yang bercerita Gue pengen jadi Korean citizen Banyak yang kayak gitu kan Seperti itu Jadi yang membuat Saya jatuh cinta Awalnya memang K-pop Tapi ketika saya sudah Pensiun dari dunia K-pop Saya lebih mikir ke Prospek pekerjaan Ya itu pada akhirnya Orang pengen Ini ya Mengasihkan cuan Dari apa yang dia Passion Seperti itu Itu dari saya Jadi lebih ke Semua bidang Korea Yang pada akhirnya Saya suka Dan yang membuat Itu Yang membuat saya cinta Ya kata-kata orang tua saya Ini prospek Seperti itu Nah mungkin bisa dilanjut Dengan Adit Sam Silahkan Baik Silahkan Bapak Adit Apa yang Boleh menimpali Saya cinta Dengan Korea Kebetulan Saya sendiri Dulu SMP saya di Korea Pada tahun 2009 Dan saya menghabiskan Pendidikan SMP saya Selama Kurang lebih 2 tahun Disitu saya belajar Budaya Masyarakat Dan sejarah Korea Dan pada saat itu Saya mulai menyadari Bahwa Adanya keunikan Antara sejarah Korea dan Indonesia Ada kesamaan Nah dari situ Saya mulai tertarik Untuk menggali lebih dalam Khususnya sejarah Korea Jadi Saya pada dasarnya Sangat menyukai Sejarah Korea Dan juga Budaya Korea Nah dari situ Saya Oke saya memilih Untuk masuk ke Prodi Bahasa Korea Di UI Mulai memperdalami Kembali Seluk-beluk Korea itu Seperti apa saja Begitu Terima kasih Baik Pjjmanagement Nah bagaimana Konsep Hiperrealitas Mempengaruhi Mental health Bagi para Kpopers Karena Sebagian Kpopers Menjadikan Kpop Sebagai jalan Pelarian dari Masalah mereka Wah menarik sekali Pertanyaannya Boleh ini yang ingin menjawab Riri Sam Atau Adit Sam Adit Sam kali ya Iya Boleh Adit Sam Oke terima kasih Ini menarik Karena Memang pada dasarnya Hiperrealitas ini kan Konsep sosiologi ya Pada dasarnya Memang Sangat bersinggungan Besar dengan Yang namanya Mental health gitu Jadi Hiperrealitas ini Tidak Tidak hanya Sebenarnya Tidak hanya Melalui Seperti Kpop saja gitu Terutama Melalui video game Misalnya Sebagian contoh Kecilnya itu Dulu di Amerika Pada tahun 1998 Ada namanya School shooting Massacre Atau penembakan Massal di sekolah-sekolah Amerika Dan itu semua Yang menjadi faktor Utamanya itu Ketika mereka Pelakunya Kecanduan Memainkan video game Nah itu Merupakan Kaitannya Hiperrealitas Dan mental health issue Jadi mereka Merasa tertekan Di lingkungan Sosialnya Kemudian Melampiaskan Kekesalannya Emosinya itu Melalui video game Sehingga Pada saat itu Mereka sudah berada Di hiperrealitas Tingkat ekstrim Yang mana Kemudian mereka Menembak Secara massal Teman-teman sekolah Yang sudah Menyakiti mereka Nah itu adalah Sebagian contoh Dari Kaitannya Hiperrealitas Dan mental health Nah begitu juga Dengan K-pop Seperti tadi Oli London Itu sebenarnya Bagian dari Mental health issue juga Ketika dia sudah Mulai delusional Menganggap dirinya Adalah Jimin BTS Yang padahal Sebenarnya mirip Ivan Gunawan Seperti itu Mohon maaf ya Jadi memang mirip Nah itu adalah Salah satu Bentuk hiperrealitas Dan kaitannya dengan Mental health issue Terima kasih Ibu Siba masih di mute Oh terima kasih Iya Terima kasih jawabannya Bapak Adit Semoga cukup menjawab Tapi saya mungkin Bisa Boleh mendengar sedikit Jawaban dari Ibu Indrati Boleh Iya Terkait K-pop Dengan mental health Ya ibu ya Terima kasih Terkait K-pop Dengan mental health issue Saya waktu itu Sering dengar sih Terutama kayak Fans-fansnya BTS ya Kalau teman-teman Tau ARMY gitu ya Jadi BTS salah satu K-pop idol Yang lirik-lirik lagunya Itu banyak memasukkan Mengenai mental health issue Jadi menyamati Ketika ada yang terpuruk Dan lain sebagainya Jadi lagu K-pop Yang awalnya itu Tentang cinta-cintaan Pada akhirnya Sekarang sudah memasukkan Hal-hal yang Bukan tentang cinta lagi Tapi menyamati Ketika kita sudah tidak Merasa tidak ada harapan hidup Dan lain sebagainya Dan sebenarnya Ketika mental health issue kan Ketika kita depresi Atau apa Kita Akan lebih baik Kalau kita menemukan Sesuatu yang membuat kita Jadi bersemangat hidup lagi Seperti itu ya Nah K-pop itu bisa menjadi Salah satunya Dan Salah satu apa ya Healing mungkin Salah satu healing terbaik gitu ya Yang bisa teman-teman Pilih gitu ya Di salah satunya Itu Itu mungkin ibu Sipa Terima kasih Iya sama-sama Mungkin beberapa dari K-pop fans disini juga relate ya Baik Pertanyaan selanjutnya Saya Sudah melihat disini Ada yang sudah raise hand Ya Kepada Ibu Rita Iya boleh Saya persilakan untuk On mic dan Memberikan pertanyaannya Kepada pemateri Ingin bertanya pada Ibu Riri Atau Bapak Adit Atau keduanya Atau kak seyo Atau kak seyo Silahkan Saya mau bertanya ke Mungkin dua-duanya boleh Ini lebih keumum aja sih Kan belakangan Beberapa Waktu belakangan ini tuh Di Indonesia Ada salah satu Youtuber Ternama gitu Yang mengangkat Tentang isu K-pop Dan Fangirl ya Terutama gitu Bahwa Beliau mengatakan bahwa Yang suka K-pop itu Dalam tanda kutip Negatif gitu Padahal kan Kalau kita yang suka K-pop Kita pasti tahu bahwa Banyak hal negatif Hal positif Dan banyak sisi positif Yang bisa kita ambil Dari Idol K-pop Atau dunia K-drama misalnya gitu Kalau menurut Sam Gimana sih Cara kita untuk Apa ya Bisa Membuktikan gitu Kalau Judgment negatif Tentang Orang-orang yang suka K-pop itu Sebenarnya Tidak seperti itu loh Kita punya banyak banget Sisi positif gitu Jadi jangan Jangan ngejudge kita Kalau kita tuh negatif gitu Kalau mungkin Katakanlah Menurut mereka Apaan sih K-pop gitu Apaan sih Ini Oplas gitu Apaan sih Plastik gitu kan Kalau menurut Sam Karena saya tadi dengar Sam berdua kan juga Suka Korea Suka K-pop gitu Jadi menurut Sam Gimana sih Untuk Menanggapi berbagai macam Judgment negatif Itu terhadap Kita-kita yang suka K-pop Atau mungkin Suka dengan budaya-budaya K-pop gitu Mungkin itu aja sih Sam Samida Ya Baik Ingin siapa dulu Yang menjawab Terkait dengan Judgment terhadap Orang yang suka K-pop Menarik sekali Pertanyaannya Ritashi Terima kasih Boleh dimulai dari Mau Indrati Sam dulu Atau Adit Sam Dulu kali ya Adit Sam Boleh Boleh Silahkan Kepada Bapak Adit Jadi bagaimana Menanggapi Judgment terhadap K-popers gitu ya Jadi pada dasarnya Ini Permasalahan Stereotype saja Sebenarnya Dan ini Tidak luput Dari negara manapun Tidak luput Yang namanya Tentang stereotype gitu ya Jadi Untuk permasalahan ini Sebenarnya Akan terus berlanjut Sampai Beberapa tahun kemudian Gitu ya Dan Sebenarnya sebagai Fans K-pop Kita cukup Membuktikan saja Bahwa Kita tuh Tidak cuma buruk-buruknya Tapi baik-baiknya saja Misalnya Dengan cara Kita menggalang dana Bencana Jika ada bencana alam Itu kan bentuk Positivity juga ya Dari Apa namanya Komunitas K-pop Kita bisa saja Membungkam Dengan hal tersebut Nah untuk Permasalahan Stereotype ini Ini tidak akan luput Sebenarnya Dari dunia manapun Permasalahan ini Dan Sisi baiknya Adanya Kontra dan pro Akan Idol Yang kita sukai Gitu ya Sebenarnya Yang kontra ini Menjadi Bentuk Kemeriahan Dari industri K-pop sendiri Gitu Jadi Mereka tuh Sebenarnya Membantu K-pop Semakin naik Namanya Yang kontra-kontra ini ya Menjadi semakin naik Dan Terus populer Hingga saat ini Jadi Kita ya sudah Kita wajarkan saja Yang Membenci Komunitas K-pop Karena mereka pada dasarnya Penyumbang ekonomi juga Buat industri K-pop Atau idol yang kita sukai Begitu ya Sabar aja Gitu ya Baik Terima kasih Jawabannya Bapak Adit Jadi sebenarnya Antara suka Sama benci Itu juga Tipis-tipis ya Kalau dia suka Kan secara Enggak langsung Dia menaruh Perhatian juga Terhadap hal tersebut Sama aja Dengan orang suka Betul ya Oke Bisa dilanjutkan Jawaban dari Ibu Riri Mari kita dengarkan Terima kasih Terima kasih Juga ya Mbak Rita Atas pertanyaannya Ya tadi Seperti yang Adit Sem bilang Memang Serata type itu Yang ngabukin luput nih Tidak bermaksud Menyenggol yang lain Seperti Wibu Ada yang tahu Wibu ya Yang suka anime Itu kan Serata type selalu ada Untuk mereka Padahal Saya tidak Wibu Tapi suami saya Wibu Saya coba ikut Ke acara mereka Dan saya lihat Enggak Perasaan gak sesuai Serata type gitu Dan banyak hal positif Yang bisa kita dapat Dari sebuah Komunitas gitu Komunitas K-pop Komunitas Wibu Dan komunitas lain Contohnya komunitas game Gitu ya Jadi ya Serata pasti ada ya Tapi tidak bermaksud Saling senggol Kita harus cari ininya Nah untuk membungkam Seperti tadi Adit Sam bilang Kita bisa coba Contohkan hal-hal yang Oke nih kita Kayak Wah hype banget Fenderling gitu Tapi kita bisa coba Membungkam dengan tadi Contohnya yang Bencana alam Atau gini Ini saya share Pengalaman pribadi Saya dan teman-teman Awalnya saya juga Sering di Sibir gitu ya Ya apaan sih K-pop fans gitu Apalagi waktu jaman SD SMP gitu ya Karena saya mungkin Sukanya Banget-banget Terus teman-teman Nyalain nanti Aneh banget gitu Tapi ketika Saya akhirnya masuk ke Jurusan Bahasa Korea gitu ya Di UI Kemudian saya juga Coba untuk ke Korea gitu ya Ikut ke UNIF sana Terus saya juga Ikutin banyak program Kesana Teman-teman saya juga Seperti itu Pada akhirnya Yang tadi yang mencibir Justru malah DM di stadium Kayaknya Eh lo lagi exchange Eh lo lagi ini Eh keren banget Gimana caranya gitu Awalnya dari cibiran K-pop Tapi ketika kita membuktikan Bahwa Enggak kok dari K-pop Gue bisa kayak gini Gue bisa kesana Gue bisa kesana Dan sebagainya Itu bisa cara Membukamnya seperti itu Jadi mungkin teman-teman disini Yang masih dicibir Tentang K-pop Pertama Stereotif tidak akan Pernah bisa hilang Yang kedua Justru kontra itu Bisa jadi naikin And judgment K-pop itu sendiri Dan yang ketiga Buktikan dengan cara-cara Mungkin bukan franglingnya Karena orang-orang yang mencibir Tidak relap Tapi teman-teman